yo welcome back to bimjaya pemilih channel kesempatan kali ini kita bakalan membagikan cara memilih cucak ijo yang bagus kawan-kawan nah sebelumnya terima kasih yang udah subscribe like share dan komen dan yang belum cepat-cepat subscribe like share dan komen agar kita lebih semangat memberikan info-info manfaat sekitar dunia hobi dan bisnis sebenarnya nah pertanyaan pertama untuk memilih cucak ijo yang bagus dari om yokan sesuatu bahan sediakan dulu pertama-tama itu sediakan gayung ya seperti ini goreng dan tempat sampah tentunya ya nah ini harap disimak dengan baik-baik kawan-kawan ya agar tidak salah itu jadi hasilnya memuaskan ya kawan-kawan ya ini gayung fungsinya itu untuk kita mandi tentunya ya hahaha nanti jika kita gerak mandi pakai gayung gitu dan tempat sampah ini itu nanti ada fungsinya nih kita bakal praktekkan dan korek itu ini fungsinya untuk membakar ya dikarenakan ini ada apinya nih susah aku ada ada yang bagusan nah ini ini nanti ada fungsinya nih ya Nah untuk kawan-kawan yang belum subscribe cepat-cepat subscribe like share dan komen agar kita lebih semangat memberikan info-info bermanfaat sekitar dunia hobi dan bisnisnya nah yang belum kenal sama saya kenalin saya Bang Culi nah itu kawan-kawan nah untuk pertama-tama tadi yang kita bahas ini gayung udah dibahas nih terus tempat sampahnya kita bahas juga dan ini koreknya itu bakal kita bahas ya ini fungsinya tuh untuk ini sebelumnya ini kebetulan ada stok cucak hijaunya nanti kita bakalan perlihatkan memilih cucak hijau yang baik dan benar ya disimak baik-baikan kawan jangan diskip-skip tentunya ya nah fungsinya korek itu ya untuk membakar kayak gini nah ini untuk sampahnya itu buat ini gitu kawan-kawan nah kita bakalan langsung ke poin pentingnya itu ya disini kebetulan ada dua ikan lagi cek hijau gede ya nanti kita akan saya bahas cara memilih cucak hijau yang baik yang baik dan bagus ya tentunya ya pertama-tama itu pilihlah cek hijau yang benar-benar yakin fix jantan banyak sekali di kiosk-kiosk yang ada yang PH ya gambling atau bahasanya itu ada yang throttle dan yang nopeng nah biar nggak pusing kawan-kawan disana pilihlah yang nopeng dengan ciri-ciri cek hijau yang bagus itu seperti ini nah ini adalah cicak hijau besar ya nah seperti ini kawan-kawan ini untuk kawan-kawan mungkin cara memilihnya ini hampir sama ya hampir sama kawan-kawan pasti memilih cicak hijau bahan itu yang sudah kedengeran bunyi ya kalau di omyokan kita pilih itu yang udah kedengeran bunyi dan yang sehat tentunya ya nah ini saya akan membahas selain itu ada trik tip cara memilih cicak hijau kayak gini pilihlah cicak hijau yang selain sudah bunyi bahannya bahan sudah bunyi dan pilihlah cicak hijau yang lagi dorong ekor seperti ini kawan-kawan kelihatan kan nah ini dorong ekor dan pilihlah burung yang sehat dan mulus mulus dalam arti itu dari kaki nggak cacat kayak gini mata nah ini dan juga ada yang berikutnya itu pilihlah cucak hijau yang kalau kita kasih jangkrik dia lebih cenderung doyan ke jangkrik seperti itu kawan-kawan dikarenakan biasanya yang cucak hijau kalau kita kasih jangkrik gitu dan doyan biasanya cepat gacor dan cepat adaptasi kawan-kawan nah ini alasan kenapa saya pilih memberikan tip kenapa harus cicak hijau yang dorong ekor atau bonol ya dikarenakan pertama itu kalau kita memilih cicak hijau yang mulus tentunya nanti kalau di kanan itu dia akan gerbak gerbuk gerbak gerbuk dan pada akhirnya si ekornya pun akan patah atau potong kawan-kawan seperti itu dan sedangkan kalau cicak hijau yang dorong ini kayak gini atau bonol dia akan memang gerbak gerbuk cuman begitu ekor tumbuh si bulung tersebut saya yakin pasti sudah gacor dan sudah adaptasi kawan-kawan seperti itu mungkin simpel ya simpel banget cara memilih cucak hijau yang baik gitu yang pertama itu mungkin kawan-kawan sama ya harus yang di kandang itu udah bunyi pertama dan yang kedua itu harus sehat nggak cacat ya begitu dan yang ketiga itu harus fix jantan ya yang tadi kita lihat itu yang nopeng dan kalau yang bisa itu yang keempat itu burung tersebut sedang dorong ekor atau bonol nggak apa-apa dikarenakan itu burung biasanya cepat adaptasi dan cepat ngempur dan juga cepat bunyi kawan-kawan dan yang lima itu jangan ngutang begitu kawan-kawan agar penjual pun senang gitu kawan-kawan dan burung pun senang juga biasanya kalau ngutang burung yang kita beli itu apa ya ada aja gitu masalahnya ada yang lepas atau yang mati begitu kawan-kawan nah itu mungkin tips cara memilih cucak hijau yang baik dan benar begitu kawan-kawan sebelumnya terima kasih udah nonton dan subscribe dan tonton terus channel kita pentingin channel kita hanya di BIMJAYA PAMILI dengan cara support subjek like share dan komen channel kita agar kita lebih semangat memberikan info-info bernempaan sekitar dunia hobi dan bisnis dunia terima kasih saya maju terus di caomania dan hobi indonesia yuk terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe dan subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support